Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang budiman, kali ini kita akan mencoba untuk mendalami bagaimana seharusnya membaca Quran Surat Al-Fil yang terdiri dari 5 ayat Mari kita lihat ayat pertama Bagaimana kita melihatnya Ini biasa saja Tidak ada mantau bi'i Robbuka, itu tas dihentakan Kemudian Bias Habilfil Ini haknya itu Matau bi'i Kemudian Hanya itu saja saya kira Bilfil Langsung ya Jadi, kalau kita lihat ini sangat panamanya, mudah, tidak banyak hukum ininya Alam Alam Taro Khaifa Fa'ala Robbuka Bi'i As Habil Fil Bi'i As Habil Fil Jadi, kita bisa membedakan antara H dengan H Ya, kalau H besar itu dari bawah, tenggorokan bawah Sekali lagi Alam Taro Khaifa Fa'ala Robbuka Bi'i As Habil Fil Alam Taro Khaifa Fa'ala Robbuka Bi'i As Bi'i As Habil Tiro Nah, ini kadang kita, perlu perjuangan Sod Sod, itu seperti bunyi soang Sod Kemudian Shin Shin itu ada yang titik tiga, gelombangnya tiga ya Ada juga Sa Titik tiga, tapi gelombangnya cuma satu Kemudian ada Shin Shin Yang tidak ada titiknya Itu seringkali ketuker Sod Sod Shin Shin Fa 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 Nah, oke, pemirsa itu ayat satu, saya kira tidak terlalu rumit Kemudian kita lihat Alam Yaj'al Kaidahum Fitad Lili Kita lihat Alam Nah, ini Yaj' Yaj' itu Kol-kolah Kol-kolah yang di tengah Sukuk ya Alam Yaj' Alam Yaj'al Kaidahum Fitad Lili Fitad Lili Kemudian ayat yang ketiga Wa'ar 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 Karena Ro' didahului dengan fatah Or Tebal Wa'ar Sala'alayhim Tawiran Ababil Tawiran Tahul Tangwin menghadapi Alif Itu Jelas Idhar Namanya Wa arsala alaihim Tairun ababil Tar Nah ini tar Tebal lagi tar mihim Tar mihim itu Minya itu Ini sebetulnya ada Lelunya Ada sukunnya Ini kurang lengkap Tar mihim Bi hija roti Ming si jil Tar Ya disini kurang lengkap ini Tar mih di atas siya itu Harusnya ada sukun Bi hija roti Bi hija Bi hija roti Ming si jil Janya itu Matobi'i Kemudian tim Ya idgom Tangwin menghadapi huruf mim Dan ditandai dengan ada tasdin Sijil itu air ayat Bisa 4 sampai 6 harakat Kemudian ayat yang keempat Wajaj'alahum Wajaj'alahum Nah semuanya satu harakat Wajaj'alahum Ka'aspim Nah ini Ka'aspim Itu tangwin menghadapi huruf mim Namanya idgom 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 biguna Idgom biguna itu Idgom yang Mendengu Dengan dengu Ka'aspim Makul Nah ini Makul itu ada Hamjah Jadi diremkan gitu Bang Ada a'in Ya Ada hamjah Ka'aspim Makul Nah harakat itu Perbedaan lamanya Dorasi Dalam huruf Ka'aspim Makul Oh sudah ini 5 ayat Pemisah ya Mudah-mudahan Terus kita belajar Semangat terus Untuk menyempurnakan Baca Al-Quran Baca Al-Quran